Sorotan selanjutnya sempat dilaporkan hilang seorang anak laki-laki berusia 4 tahun ditemukan tewas di bawah gardu listrik di kota Jambi. Jenasah korban pertama kali ditemukan oleh warga yang curiga dengan adanya aroma tidak sedap dari lokasi kejadian. Setelah dicek ternyata terdapat jenasa seorang anak laki-laki di bawah gardu listrik. Dari hasil pemeriksaan korban ternyata warga kelurahan Solok Sipin dan Nausipin Jambi yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya satu pekan yang lalu. Selain kemarin laporannya masuk, kita sudah mencari anak ini karena informasi kita dapat bahwa sebelumnya anak ini juga bermain di apa-nya-manya train station. Jadi kita coba cari untuk mencari tempat-tempat yang kemana kira-kira sampai ke dalam Sipin. Di awalnya kita juga tidak menunggak kerjaan yang disini karena juga kondisi kan jauh tuh. Polisi yang datang ke lokasi langsung evakuasi jenasa korban dan memasang garis polisi di sekitar 4 kejadian perkaraan. Jenasa korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Kasus tewasnya bocah 4 tahun di bawah gardu listrik ini pun kini dalam penyelidikan polisi. Bagaan saat ini diterimukan pada saat ini kan korban sedang di dalam gardu ya. Pada saat tanggal 30 laporannya hilangnya tanggal 29 di hari Minggu. Dan pada saat tanggal 30 hari Senin itu melaporkan posek, kita melakukan pencarian penyisiran di sekitaran rumah korban. Tim Sar masih mencari seorang pendaki asal Jakarta yang terjatuh di jurang sedalam 500 meter saat pendaki gunung...